Halo teman-teman, gue Korono di video kali ini guys, terima kasih guys cara menyelesaikan serius training di hari ketujuh ini guys untuk hari ketujuh ini apa ini guys, ini yang paling susah dari hari-hari sebelumnya guys dan udah agak berasa, gamenya udah satu minggu aja guys ya oke, untuk yang pertama ini guys, upgrade 4 karakter ke limit break tier 5 makanya ini yang paling susah guys dan ini contohnya kayak gini ya untuk menyelesaikan itu, kalian ke limit break dan upgrade ke tier 5 guys dan itu butuhnya 136.000 kredit loh guys, dan itu mahal banget guys ya, makanya ini paling susah, oke kita lanjut misi keduanya pasangin 4 karakter dengan komplit satu set ungu memory chip guys, oke itu udah 3-4 guys ya, langsung aja gue contohin seperti ini, langsung kita kelarin, nah ini gini guys ya, minimal itu ungu atasnya itu kuning guys nah gini, 1-3 nah ini guys, langsung kita kelarin guys ya questnya, kita pinjam dulu dua, ini dari genos yang ini dari fubuki waduh, salah tekan ini dari fubuki ya lalu slot ini dari fubuki nah selesai udah itu guys questnya nah ini guys ya udah selesai oke kita lanjut ini, dapetin 10 TT card itu kalian harus level 40 dulu guys ini kalian harus level 40 dulu ini TT card guys ya untuk lokasi nyantik nyusul guys ya selanjutnya itu selesai training ground 4 karakter nah training ground itu kalian buka ke karakter nah kalian masuk ke ini guys gameplay dan skill kalian ke gameplay lalu kalian ke target training nah kalian selesai ini semua guys 4 karakter guys ya contohnya ke fubuki gue ini udah selesai guys begitu guys ya 4 karakter oke kita lanjut habisin 3400 energi ini udah ini maksudnya ini mudah habisin aja 3400 stamina guys ya lalu lanjut di clear story the ultimate mentor ini kalian harus level 40 juga guys ya untuk buka questnya itu di main story nah yang ini guys nah ini guys ya kalian harus level 40 dulu untuk selesai ini tuh guys lanjut merit tier 6 1 karakter ini gampang lah guys ya langsung merit aja ke tier 6 1 karakter doang oke kita lanjut next questnya itu nih pasang 4 karakter dengan 3 wheel guys 4 karakter ya contohnya ini kalian ke memory dan wheel lalu kalian ini guys nah ini pasang 3 wheel guys kalau kalian mau nyelesaikan questnya aja pasang aja yang penting selesai questnya guys ya baru abis itu bisa cabut ini 3 pasang 3 wheel oke guys ya oke kita lanjut nah ini upgrade ke battle tier 7 itu kalian harus level 30 dulu setelah itu kalian pergi kesini guys ya nah ini kalian selesai urgen commission ya guys yang warna merah itu baru bisa naik battle tier guys oke kita lanjut ini selesai hero allowance 30 30 kali itu misi battle pass buka battle pass ke quest ini kalian selesai 30 kali guys habis itu kita lanjut next questnya nah ini guys race blizzard group prestige level 2 itu kalian buka handphone lalu ke tim prestige yang blizzard group ini guys ya nah itu cara naikin levelnya itu guys ya ke level 2 kalian selesai quest-quest yang biasa daily ini guys ya kalian ngomong dulu sama NPC-nya nah ini guys kalian selesai ini nanti naik level itu guys ya daily-nya oke next questnya itu adalah ini guys ya misi terakhir kelarin stack 818 di desert world panjir cyborg itu di semua kota guys ya kalian ke game arcade yang nah ini guys game arcade di semua kota bisa kalian masuk dulu ke kotanya eh masuk dulu ke game ya game center-nya lalu kalian main panjir cyborg ini guys nah yang ini lalu kalian selesai guys ya stack 18 guys itu entah kenapa gue udah selesai ya guys ya padahal itu panjir cyborg stack 182 belum kebuka ini guys masih 15 guys ya ini game kayak masih ngebug guys oke begitu saja penjelasan dari semua questnya guys ya untuk hari ke-7 gimana kalian udah sampai mana ini ya questnya apakah kalian udah dapat SSR kalau kalian udah dapat SSR sih kalian udah apa guys ya senpai guys oke begitu saja terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share salam free to lupi gamer barra